Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mandala Elektro di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali ingin coba sebuah tutorial dimana pada video yang telah terdahulu kita membuatkan video tutorial setrum ikan PDC yang terdiri dari inverter kemudian untuk video yang kedua adalah bagian ultrasonic ataupun PDC bagian PDC serta SCR kemudian saya akan coba nanti ke ikan nila dua ekor walaupun dengan air dangkal seperti ini sebagaimana yang teman-teman ketahui semua bahwa setrum ikan PDC ketika dicilapkan ke air dia akan mengeluarkan sebuah bunyi bunyi celetek-celetek itu menandakan bahwa setrum ikan PDC telah berfungsi saya coba jepitkan dulu untuk arus akinya untuk akinya ketika menandakan ketika menggunakan bolam ya ketika bolamnya saya lepas dan dua jalur yang ke bolamnya ikan ini saya pasangkan ke kabel seperti ini kabel hitam yang bakalan kita celup ke air apakah jarang saja seperti ini saya coba ya nah seperti ini ya biar gak terlalu kontan ke ikan jadi gak langsung membuat ikannya menjadi collab ya karena arusnya jarang-jarang seperti ini sedangkan dalam teknis penggunaan setrum ikan PDC seperti ini yang menggunakan flip-flop ya ICN-E55 atau sejenisnya ketika menggunakan setrum ini di air yang dalam sebenarnya arusnya muncul ke permukaan sehingga lebih mudah kita menangkapnya sedangkan apabila arusnya kita atur seperti ini nah ini ikannya biasanya akan collab di bawah dan mati di bawah ya kita tidak sempat mendapatkan ikannya karena kita tidak melihat ikannya muncul ke permukaan jadi kesannya kita tidak dapat ikan kalau airnya terlalu dalam dan kita gunakan arus nah ini berfungsi ketika air dalam lebih dari 1 meter 2 atau 3 meter ya di dalam air celupkan saja sticknya gunakan arus yang jarang-jarang seperti ini dengan arus yang kecil juga nah jadi ikannya tidak langsung collab di bawah dia akan naik ke permukaan dan lebih mudah untuk menangkapnya karena dia tidak langsung pingsan ya oke saya pasangkan dulu untuk kabel ini ke beskom yang ada ikan lilanya ini bagaimana reaksinya teman-teman waduh ini airnya cukup keruh ya tidak terlalu kelihatan tapi okelah yang penting kita coba dulu ya setrom ikan pedesinya ini dan saya pasangkan kabelnya dulu nah kebetulan yang saya gunakan sekarang kamera tanpa tripod ya jadi saya pegang sendiri menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan secara bergantian ini kabelnya sudah saya untuk jalur ini ya untuk jalur dolomnya sudah saya lepas dan kabelnya saya masukkan ini ada 2 buah kabel satu kabelnya disini dangkal saja ini juga disini saya pasangkan seperti ini dan untuk pengapiannya sendiri tetap tidak saya ubah ya dari yang asal nah sekarang tinggal kita colokkan jepit akinya yang bagian positif belum saya jepit ya yang bagian kiri saya pasangkan kesini nanti nah kameranya saya arahkan kesini ya biar kita sama-sama melihat bagaimana reaksi ikannya ketika setrom ikannya saya hidupkan ya oke 1, 2, 3 saya setel dulu sedikit ya ini sudah saya setel tinggal ini ya kita celupkan ujung sticknya itu ada tek 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 bunyi ya nah jadinya ikannya naik ke permukaan ya tidak langsung collab di bawah tapi untuk air yang dalam sangat bagus sekali ikannya bakalan naik ke atas karena arusnya tidak terlalu kuat tapi cukup untuk membuat ikan naik ke permukaan ya nah seperti itu nah seperti itu ya itu kedengaran bunyinya ya tek 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 sewaktu ini saya celupkan dan bunyinya berbarengan ya nah itu ikannya pada segar lagi jadi ikan tidak langsung collab ya dia akan naik ke permukaan nah seperti itu ya ini sudah kita lepas dia akan segar lagi ya segar lagi ini tidak langsung collab di atas ini setrom masuk juga rahasia setrom ikannya waduh itu ada teman saya sekecil oh hati-hati kena kabel sampean nanti kesetrom ceh nah itu ya sekali lagi ini semacam terapi saya kencangkan dulu untuk potensionya nah itu ya ikannya kita buat segar dulu nah seperti itu kemudian kita celupkan lagi sedikit masih bisa ya nah ikan yang satunya masih segar ini yang agak rapat untuk jaraknya nah iya udah collab ya ikannya ini kan satu untuk collab ya oke demikian tutorial sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman penggemar setrom pdc kita telah teskan videonya saya buatkan untuk setrom ikan pdc yang telah kita buatkan dari inverternya kemudian bagian ultrasonic klik atau pdc-nya terus flip-flop-nya semua sudah usai ya terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati